Para mahasiswa yang saya kasih, Unit Analisis adalah satu konsep yang sangat penting di dalam penelitian dan menentukan baik atau tidak baiknya hasil penelitian menentu. Unit Analisis adalah entitas yang kamu kaji di dalam penelitian. Entitas itu bisa berupa individu, orang per orang, kelompok, relasi, peristiwa, misalnya peristiwa sejarah, atau artefak. Sekarang saya memberikan sebuah contoh. Unit Analisis Individual dan Kelompok. Kamu sedang meneliti dua kelas di sekolah, kelas A dan kelas B. Untuk Unit Analisis Individual yang datanya kamu peroleh dari setiap individu, setiap murid dari kedua kelas tersebut, kamu membandingkan skor dari setiap murid. Untuk Unit Analisis Kelompok, bukan setiap murid yang dibandingkan, tetapi misalnya rata-rata skor dari kedua kelas. Untuk Unit Analisis Kelompok, datanya adalah data makro atau agregat keseluruhan. Kemudian, Unit Analisis bisa sama, bisa berbeda dari Unit Observasi. Unit Observasi adalah sumber data. Dalam contoh kita, Unit Observasi yang berbeda dengan Unit Analisis adalah Unit Observasinya Individual, dikumpulkan skor hasil ujian dari setiap murid, tetapi yang dilihat adalah agregatnya, sehingga Unit Analisisnya adalah Kelompok dari Kelas A dan Kelas B. Unit Analisis yang sama dengan Unit Observasi adalah Unit Analisis Individual, di mana sumber datanya atau unit observasinya adalah setiap murid secara individu. Terima kasih. Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!